Halo guys, ketemu lagi di channel tau gak? Apakah kalian sudah tau siapa aja youtuber Indonesia yang udah mendapatkan Godplay Button? Godplay Button adalah piagam yang diberikan bagi kreator dengan jumlah subscriber yang telah melebihi 1 juta. Beberapa kreator asal Indonesia pun berhasil meraih piagam ini karena konsistensi mereka dalam menghasilkan karya dan konten terbaiknya. Yuk simak ulasannya hanya di channel tau gak? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya guys. Yang pertama adalah Raditya Dika. Ya, youtuber ini lebih dari 2 juta pelanggan dan sekarang mendekati 3 juta pelanggan ya guys. Raditya Dika merupakan kreator youtube asal Indonesia dengan jumlah subscriber tertinggi Mengawali karir sebagai novelist kemudian berkembang ke berbagai bidang seperti menjadi sutradara, komika, dan aktor layar lebar. Raditya Dika mendapatkan Godplay Button pada 2014 silam. 2. Edozel Yap, Edozel mengikuti Jejer Raditya Dika. Edozel merupakan orang kedua youtuber asal Indonesia yang telah melepatkan Godplay Button dari Youtube. Saat ini channel Youtube Edozel sendiri sudah memiliki lebih 1 juta subscriber. 3. Ria Ricis Ria Ricis berhasil menjadi perempuan pertama yang berhasil meraih Godplay Button dari Youtube kan. Konten-konten yang ia bagikan dalam saluran Youtubenya dipenuhi oleh berbagai konten yang lebih ditujukan bagi anak-anak seperti mengulas mainan Suisi dan Slime serta berbagai vlog lainnya. 4. Tim Tuan Chandra Lio Duo yang terdiri dari Chandra Lio dan Tommy Lim ini merupakan kreator Indonesia keempat yang mendapatkan penghargaan Godplay Button. Saluran mereka yang bernama Tim Tuan kerap menampilkan konten-konten cover lagu atau sketsa yang penuh humor. 5. Bayu Skab Bayu Skab mengatakan jumlah pelanggan salurannya bertambah drastis setelah tahun 2015. Kala ia mendapatkan 500 ribu pelanggan. Melaki yang dikenal dengan video-video komedi berbahasa Jawa ini menjadi kreator luar Jakarta pertama yang mendapatkan Godplay Button. 6. Reja Arab Reja Octavian merupakan Youtuber Gaming asal Indonesia yang telah mendapatkan Godplay Button dari pihak Youtube. Dalam pencapaian 1 juta subscriber, Reja sendiri membuat video yang berjudul Rebit. Video tersebut ia dedikasikan kepada orang-orang yang telah membantunya selama ini. 7. Skinny Indonesian 24 Kakak, beradik Andovi dan Jovial Daloves memenuhi saluran Youtube mereka yang bernama Skinny Indonesian 24. Dengan konten-konten komedi yang memiliki materi seputar kehidupan sehari-hari remaja. Mereka mendapatkan penghargaan Godplay Button pada 18 September 2017 kemarin. 8. Calon Sarjana Ya, konten channel Calon Sarjana ini menyediakan video-video tentang informasi pengetahuan dan lain-lain. Berbeda dari Youtuber yang sebelumnya, konten yang disediakan mirip seperti on the spot guys. Nah, itulah 8 Youtuber yang sudah mendapatkan Godplay Button ya guys. Sebenarnya selain itu nih, ada beberapa Youtuber lainnya yang sedang otw sedikit lagi mencapai 1 juta subscriber saat video ini dibuat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe ya guys dan tonton semua video di channel ini.